Pekan kedua Ramadhan, kantor penggadaian Cabang Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mulai diserbu nasabah. Ya, sementara di Purwakarta, warga ramai-ramai mengantri untuk mencairkan dana bansos sembako. Keramaian terlihat di kantor penggadaian Cabang Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa. Mendekati lebaran, jumlah nasabah yang datang lebih banyak dari biasanya. Nasabah yang didominasi ibu ruah tangga ini hendak menggadaikan barang berharga miliknya. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, beberapa nasabah mengaku menggadaikan barang untuk persiapan lebaran termasuk membeli pakaian baru. Menggadaikan apa, Pak? HP. HP? Iya. Berapa, Pak? Permohonannya berapa? Belum tahu, Pak. Kemarin 500. 500. Untuk kebutuhan lebaran untuk apa, Pak? Untuk peruang. Untuk peruang. Sehari-hari. 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 Pihak pegadaian Singaparna membenarkan terjadi kenaikan transaksi pinjaman 5-10% dibanding saat normal. Kalau mendekati lebaran, Alhamdulillah ada peningkatan dari segi uang pinjaman, kurang lebih sekitar 5-10%. Sebagian besar itu boleh dibilang sekitar 98% itu perhiasan baklas. Sementara itu, antrean panjang warga mencairkan dana bansos sembako dari Kementerian Sosial terjadi di depan kantor pos Purwakarta Jawa Barat selasa pagi. Sejak pagi, warga terus berdatangan dan mengantri untuk pencairan. Pencairan bansos sembako di kantor pos pusat Purwakarta ini berupa uang tunai 600 ribu rupiah yang diperuntukkan bagi sekitar 715 penerima untuk warga di Kecamatan Purwakarta Kota. 600 ribu rupiah. Ini ngantri dari pagi Pak? Iya, dari pagi, dari jam. Tapi belum dapat juga? Belum. Lumayan lama Pak ya? Iya, lama. Bansos sembako berupa uang tunai diberikan kepada warga penerima sebesar 200 ribu rupiah per bulan. Namun, pencairan dilakukan satu kali dalam tiga bulan sehingga totalnya mencapai 600 ribu rupiah. Demi Putan, CNN Indonesia.